Seharusnya, saya tadi sebagai sales manager daripada perusahaan permen, saya menjelaskan lebih detail lagi. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di vlog aku, Merlin Elizabeth in the Netherlands. Buat teman-teman yang belum kenal aku, perkenalan dulu ya. Nama aku Merlin, aku adalah orang Indonesia, lebih tepatnya orang Jawa Timur, orang Malang, yang tinggal di Belanda. Dan sehari-hari aku berprofesi sebagai HR manager di salah satu global technology company di Amsterdam. Nah, hari ini aku berada di setting ruang kerja yang lainnya lagi di rumah ini. Dan hari ini aku akan membahas mengenai bagaimana sih cara Jitu untuk memperkenalkan diri kalian ketika interview. Sebelum aku masuk ke tips-tipsnya, aku mau tanya sama kalian, seberapa sering dari teman-teman itu yang terbiasa untuk memperkenalkan diri kalian ke orang-orang baru, ke teman-teman baru? Ada yang sering, ada yang tidak. Saya sendiri termasuk yang tidak, karena saya tidak mempunyai banyak teman-teman baru di sekitar saya, saya tidak mempunyai banyak anggota keluarga di sekitar saya. Jadi, jujur, kalau aku pribadi, hampir jarang. Aku cuma banyak memperkenalkan diri itu lewat Youtube, karena memang aku secara reguler merekam video dan aku harus memperkenalkan diri aku di awal-awal supaya agak luas gitu loh ya guys. Tapi, gimana kalau misalkan teman-teman itu harus memperkenalkan diri kalian di setting interview? Itu beda banget sama kalian memperkenalkan diri kalian ke teman-teman dekat. Kalau ke teman-teman dekat atau ke sana keluarga, kalian memperkenalkannya, hello, nama aku Merlin, aku tinggal di sini loh. Dan aku sehari-hari ya sukanya baca buku, aku suka masak, aku suka tidur, aku suka males-malesan. Oh iya, aku juga kenal, iya mamaku juga tinggal di kota itu, papaku juga kerjaannya sama kayak papa kamu. Oh begitu ya. Jadi, lebih simple banget, lebih terkoneksi, lebih warm gitu ya kondisinya. Tapi, kalau misalkan kalian harus memperkenalkan diri kalian di setting interview dan itu formal banget, nggak mungkin dong kalian bawa mengenai papa mama kalian, kerjaannya apa, siapa kenal siapa, nenek kalian di mana gitu ya. Itu kayaknya nggak bakal tertarik untuk didengar begitu di awal-awal. Jadi, biasanya kalau kalian masuk ke setting interview, kalian harus memperkenalkan diri kalian seformal mungkin. Jadi, aku sedikit kasih perspektif dari pihak perusahaan atau HR manager, rekruternya, atau department managernya terlebih dahulu ya. Biasanya mereka tuh memulai suatu interview dengan introduksi. Tujuannya supaya agak sedikit warming up, dan juga kalian itu bisa saling kenal dari pihak kandidat, juga pihak perusahaan. Dengan begitu, setelah warming up, itu akan membuka banyak sekali percakapan-percakapan yang lebih teknikal mengenai pekerjaan yang kalian apply. Biasanya saya memperkenalkan diri saya sendiri cukup singkat. Seperti nama saya Merlin, saya bekerja sebagai HR manager di perusahaan ini. Temu job saya melingkupi Departemen A, B, C, D, E. Dan hari ini saya semangat sekali untuk bertemu dengan kalian, karena saya melihat sesuatu di CV kalian yang cukup menarik. Dan silahkan kalian memperkenalkan diri kalian. Ketika bola dilempar ke kalian, sekarang waktunya kalian untuk memperkenalkan diri kalian dong, kalian harus memperkenalkan diri kalian itu dengan singkat, padat, jelas juga percaya diri. Siapa sih yang gak mau lihat orang itu percaya diri ketika memperkenalkan diri kalian? Nah, kalian biasanya tuh memulai dengan siapa nama kalian, usia tidak perlu disebut, karena kalau saya pribadi ya gak terlalu penting juga untuk menyebutkan usia. Mereka bisa lihat kok dari kapan kalian studi tahun studinya, tahun pertama kali kalian bekerja, itu bisa kelihatan. Kalian juga bisa memperkenalkan kalian itu asalnya mana, kalian edukasinya di mana, kalian tertarik dengan bidang tersebut itu karena apa, kalian apply ke perusahaan ini atau apply ke pekerjaan ini karena apa. Nah, setelah itu kalian juga bisa memperinci mengenai pengalaman-pengalaman relevan kalian. Entah itu pengalaman internship, oh iya saya juga pernah melakukan magang di perusahaan tersebut selama sekian tahun, dan apa yang saya pelajarin itu sangat menarik sekali buat saya untuk saya aplikasikan di perusahaan ini. Kalian juga bisa memperinci ke pengalaman-pengalaman yang relevan, contohnya pengalaman magang atau internship. Kalian bisa bilang, ya saya pernah magang di perusahaan XX dan saya belajar banyak sekali mengenai bidang ini dan saya ingin mengaplikasikan dan saya juga ingin belajar lebih detail di perusahaan yang saya apply sekarang. Atau bisa jadi pengalaman pekerjaan kalian yang sudah pernah kalian punya, atau bisa juga pengalaman volunteer. Walaupun cuma sekedar suka rela gitu melakukan pekerjaan tersebut di luar jam kerja kalian, mereka juga bisa melihat kok kalau kalian itu mempunyai dedikasi. Nah, gitu aja guys, singkat, padat, jelas, dan percaya diri. Setelah selesai introduksi, biasanya kita masuk ke tahap inti interview itu sendiri, yaitu membahas teknikal daripada pekerjaan tersebut. Biasanya mereka tuh melihat CV, oke, company, title, lalu ada bullet points ya, daripada responsibility kalian di sana. Karena CV itu kan bukan novel begitu ya, CV itu hanya selembar identiti yang mana ringkas. Mereka biasanya mau tahu lebih dalam mengenai pengalaman yang sudah pernah kalian kerjakan. Contohnya, kalau misalkan kalian adalah sales manager. Oh ya, kalian pernah bekerja sebagai sales manager di perusahaan ini, bisa nggak dijelasin proyeknya tuh waktu itu apa, dan kalian gimana menangani tantangan-tantangan yang ada di perusahaan tersebut, bisa tolong diceritakan lebih detail. Nah, di situ para interviewer itu pengen lihat kalau kalian itu bisa menjelaskan sesuatu dengan cara yang sistematis, mudah didengar, mudah dicerna, dan juga percaya diri. Saran saya adalah ketahui terlebih dahulu apa sih yang sudah pernah kalian kerjakan. Salah satu kesalahan kandidat di sini yang sering saya lihat adalah mereka tidak bisa menjelaskan dengan cara yang sistematis atau simple. Mungkin karena mereka tidak mempersiapkan interview tersebut dengan baik, atau mereka karena sudah saking seringnya melakukan hal yang sama, terus-menerus, terus-menerus. Faktor yang kedua ini paling sering saya temuin, karena banyak kandidat yang melakukan pekerjaan mereka secara monoton. Memang dari pagi sampai sore mereka tuh sudah punya agenda pasti. Ya, itu aja dikalikan tiap minggu, 5 hari kerja, dikalikan 12 bulan. Itu sudah 1 tahun, begitu terus, sampai akhirnya kreativitas mereka dalam memperkenalkan atau menjelaskan sesuatu itu agak berkurang. Sehingga mereka lupa elemen-elemen penting atau elemen-elemen yang memang kurang penting, tapi banyak hubungannya dan cukup relevan untuk dibawa ketika interview. Contoh simple, disini saya sebagai kandidat, saya adalah sales manager di perusahaan Permen. Ketika saya disuruh menjelaskan apa tanggung jawab saya, apa pekerjaan saya, saya menjelaskannya seperti ini. Nama saya Merlin, saya bekerja di perusahaan ini sebagai sales manager sejak tahun lalu. Sehari-hari aktivitas saya, saya mulai dengan kontak dengan beberapa vendor atau perusahaan-perusahaan lain yang saya bisa bekerja sama untuk beberapa event yang cukup besar di tiap tahunnya. Dengan begitu, kami dapat menjual produk permen kami sebanyak sekian minimum tiap kuartalnya. Dan saya senang sekali, pada saat ini saya sudah mencapai di titik di mana saya bisa menjual sekian banyak permen dan meningkatkan revenue dari perusahaan. Sekian. 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 Gimana teman-teman? Udah tahu belum? Udah ketemu belum di mana letak kesalahan penjelasan saya tadi sebagai kandidat? Nah, kalau kalian belum tahu, saya kasih tahu nih. Letak kesalahannya itu adalah dimulai dari apa sih pekerjaan sales? Pekerjaan sales itu pastinya meningkatkan revenue dong dari perusahaan tersebut. Dan penjelasan saya tadi memang merefleksi saya meningkatkan revenue di perusahaan tersebut. Tapi that's it, gitu loh. Dan menjelaskan sedikit mengenai apa agenda saya tiap harinya dan saya berhasil meningkatkan revenue. Semua orang juga udah tahu. Sama kayak misalkan saya menginterview dokter. Dokter jelaskan apa pekerjaan Anda. Pekerjaan saya adalah menyelamatkan pasien. Sejauh ini saya sudah menyelamatkan 100 orang pasien. Sehari-hari pekerjaan saya dimulai dari pengecakan data pasien. Di siang hari saya bekerja dengan para perawat untuk mengoperasi. Setelah itu saya menutup hari dengan administrasi. Mungkin kalau orang awam yang menginterview kalian, it's okay gitu loh. Tapi kalau orang itu adalah orang yang jauh lebih profesional daripada kalian. Atau orang yang memang sesama dokter atau sesama sales manager atau sesama apapun. Otomatis mereka expect jawaban lebih detail guys. Jawaban yang lebih dalam lagi. Berikan data-data, berikan informasi-informasi yang relevan. Yang banyak hubungannya dan banyak contoh-contohnya ke pekerjaan kalian. Di sini bisa lihat kan? Di mana perbedaannya? Sama juga ketika saya lagi menginterview Koki. Coba jelaskan bagaimana pekerjaan kamu. Iya pekerjaan saya adalah sehari-hari memasak. Saya memasak menu A, B, C, D, E dari pagi sampai sore. Setelah itu saya juga mendata makanan. That's it. Itu semua orang juga udah tau kali gitu loh. Jadi mereka gak tertarik untuk tau segedar hanya general explanation. Mereka mau lebih detail. Karena kamu adalah orang-orang yang memang bekerja di situ. Dan pastinya kalian expert dong. Dan kalian bisa jelasin. Jadi kalau kembali lagi ke kandidat sales manager dari perusahaan permen tadi. Yaitu saya. Ketika saya sampai di penjelasan ini loh responsibility saya sehari-hari. Di luar daripada kegiatan reguler yang sudah saya lakukan. Saya juga meningkatkan revenue perusahaan dengan berbagai macam cara yang belum ada di perusahaan-perusahaan lain. Saya mencoba melakukan eksperimen. Contohnya saya pergi ke sekolah-sekolah, saya pergi ke kampus-kampus, saya juga melakukan meet and greet dengan beberapa influencers. Dan kita melakukan banyak sekali program-program yang berhubungan dengan referral. Dan itu mengenerate banyak sekali revenue yang mana cukup signifikan. Kita juga melakukan banyak sekali inside sales dan direct sales, in and out. Pokoknya semuanya dilakukan. Dan saya juga berhasil meningkatkan revenue sekian persen daripada ketika saya masuk di posisi ini, di perusahaan ini. Sejauh ini, saya sebagai sales manager bukan hanya saja bertanggung jawab pada technical operation daripada pekerjaan tersebut. Tapi saya juga bertanggung jawab atas learning dan development juga moral daripada team member saya. Sejauh ini, saya sudah banyak melakukan one-on-one meeting dan juga quarterly training terhadap team member. Dan saya melihat banyak sekali investasi yang kita lakukan dan bisa meningkatkan retensi karyawan di perusahaan ini. Itu tadi namanya adalah teknik STAR. S itu adalah situation atau situasi bahasa Indonesia-nya. T adalah task atau tanggung jawab-tanggung jawab yang harusnya kalian lakukan. A itu adalah action, tindakan apa yang kalian lakukan. Dan R yang terakhir adalah result, yaitu hasil daripada apa yang sudah kalian lakukan. Nah, itu akan membuat pola pikir kalian, pola penjelasan kalian itu lebih terstruktur. Kalau kalian itu tipe orang-orang yang kalau menjelaskan sesuatu suka bulat, dan kalian ngerasa sendiri kalian kadang suka bulat, kadang di tengah-tengah penjelasan kalian bisa kayak lupa gitu. Aduh, aku tadi ngomong apa sih? Maunya ngomong apa sih? Harusnya kembali ke poin yang mana sih? Nah, kalau kalian sudah tahu sendiri atau kalian juga melihat orang di depan kalian yang kalian jelaskan itu sudah mengerenyitkan dahi atau... Udah mulai gini, ya tangannya sudah mulai gini, ngomong apa sih ini orang? Itu sudah tanda-tanda guys. Kalian bisa menggunakan teknik STAR ini. Ini teknik yang digunakan di manapun, internationally, di perusahaan kecil sampai besar sekalipun. Simple. Dengan begitu, interviewer akan merasa, that's right, ini kandidat yang saya mau. Karena orang ini terstruktur, dia ngerti apa yang dia ngomong, dan bisa menjelaskan ke orang lain gitu loh. Jangan sampai orang lain itu nggak paham. Dan yang terakhir, dalam memperkenalkan diri kalian, kalian itu harus percaya diri. Pede itu nomor satu. Bahkan bisa mengalahkan orang-orang yang technical skills-nya itu biasa-biasa aja gitu loh. Aduh, kayak nggak ada apa-apa nih ya. Tapi karena mereka pede, mereka bicara dengan baik, dengan pelafalan yang bagus, dengan nafas yang teratur. Dengan begitu, orang itu juga akan senang gitu loh. Dalam membangun kepercayaan diri itu memang butuh waktu guys. Memang nggak semua orang itu terlahir menjadi public speaker, atau seseorang yang extrovert. Yang biasa untuk bertatap muka, untuk berbicara di diri umum. Memang ada orang-orang tersebut, dan mereka bahkan nggak perlu latihan. Mereka langsung sekali interview, langsung memuaskan hasilnya. Tapi banyak juga orang-orang itu yang nggak terlahir untuk seperti itu. Banyak yang introvert, banyak yang ambivert, yang nggak biasa gitu loh. Kalau kalian tipe-tipe yang seperti itu, tidak pede, kalian harus atau melakukan latihan-latihan ekstra. Banyak sekali latihan-latihan yang bisa kalian lakukan. Contohnya, kalian bisa mencoba introduksi diri kalian, bercakap-cakap dengan diri kalian di depan cermin. Itu merupakan contoh yang sangat-sangat bagus sekali, yang sudah saya pernah lakukan sendiri. Tapi lebih bagus lagi, kalau kalian bisa rekam. Mungkin menggunakan handphone, atau menggunakan kamera. Kalian rekam, dengan begitu kalian bisa lihat kembali. Oh, ternyata aku tuh kurangnya tadi di sini loh. Eh, kenapa tadi aku nggak sebut ini ya? Ih, jijik banget sih, kok tadi aku jelasinnya kayak gitu ya? Gayanya kayaknya semong banget, atau arogan sekali, atau nggak beda banget gitu. Itu adalah evaluasi yang bagus bahwa kalian bisa menempatkan diri kalian di pihak interviewer. Atau, kalian juga bisa meminta bantuan teman-teman, atau anggota keluarga, atau siapapun di sekeliling kalian, untuk mengevaluasi diri kalian. Latihan aja, ngobrol di depan mereka. Eh, aku minta bantuan nih, aku mau sedikit latihan, introduksi di depan kalian. Tolong ya, nilai nanti setelah introduksi aku. Dengan begitu, kalian juga harus terbuka dengan feedback yang teman-teman, atau anggota keluarga kalian beri. Dan pastinya, semakin tinggi jam terbang kalian, kalian akan menjadi lebih percaya diri. Sama seperti penyanyi, sama seperti dokter, sama seperti marketing managers ya. Karena ketika kalian pertama-tama di tahun-tahun awal, pastinya nggak biasa untuk interview, nggak biasa untuk menjelaskan sesuatu, itu normal. Kalian terlihat nervous, dan kadang kayak lost. Dan para interviewer pun kadang tahu kok, apalagi kalau kalian apply di posisi yang katakanlah junior, atau level koordinator. Mereka pasti memberikan empati lebih, karena mereka pernah di posisi tersebut. Tapi kalau kalian sudah di posisi yang manager level ke atas, ke manajemen ya, Kalian dituntut lebih, kalian harus punya karisma, kalian harus memiliki kepercayaan diri. Karena kalau nggak, gimana kalian bisa memimpin sebuah perusahaan? Teman-teman, gimana tips-tips yang perusahaan aku bagi? Semoga bisa bermanfaat, dan apabila kalian memiliki tips lain dalam mengintroduksi diri kalian, coba bagi dong di kolom komentar bawah ini. Dan aku harap buat teman-teman yang lagi mempersiapkan interview, entah interview pekerjaan, atau interview beasiswa, atau interview magang, dan lain sebagainya, kalian bisa sukses dengan tips ini. Oke, sampai di sini video hari ini, dan sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Bye-bye!